Halo kawan, jumpa kembali dengan Mas Rukin, 1001 Channel. Video kali ini saya ingin berbagi tutorial cara membuat file sharing tanpa password dan menggunakan user password di Windows 11. Dalam satu jaringan LAN atau local area network ya kawan ya. Agar tidak terlalu lama, langsung saja ke tutorialnya. Nah, yang pertama kita akan file sharing atau folder sharing tanpa password. Nah, yang kita lakukan kita pergi ke sharing, klik kanan di tanda start ini, kemudian pilih setting. Nah, ada advanced setting kita ketikan di sini, yang pojok kiri atas kawan ya. Kita ketikan sharing. Kemudian kita pilih manage advanced sharing setting. Nah, kita on-kan aja semuanya ini, private networknya. Fabriknya juga kita on-kan. All network kita on-kan. Dan password ini kita off ya kawan ya, karena folder sharingnya kita ini tanpa password. Kalau sudah, kita tutup. Nah, kita akan cek ya IP saya ini berapa. Caranya pergi ke comment from. Ya, kawan ya. Kemudian, ketikan IP config. Kemudian enter. Nah, ini kawan ya, IP saya. Dengan subnet seperti ini. Dan gateway-nya ini. Kita akan sharing folder dalam satu jaringan LAN gitu ya. Ya, dengan IP seperti ini sama ya. Satu subnet gitu ya. Misalnya 192, 198, 20, titik berapa gitu. Ini kebetulan misalnya 6 dan komputer lain, titik 7, 8, 9 dan lainnya gitu ya. Oke, ini saya paham kemana ya. Jadi kita panggil IP saya ini, komputer saya ini di komputer lain. Ya, dalam satu jaringan ya. Kita tutup. Kemudian saya akan remote komputer lain gitu ya. Dengan program, contoh saya pakai Ultra Viewer di sini ya. Kita buka Ultra Viewer-nya. Nah, diinfokan ID-nya ini, komputer ini. Dan password-nya sudah dikasih saya. Jadi saya tinggal input saja di sini password-nya. Kita connect saja. Kita connect ke komputer lain. Nah, ini ya kawan ya. Sudah bisa masuk ke komputer lain. Kita minimize dulu. Kita akan sharing folder di komputer saya ya kawan ya. Dengan tanpa password. Ini saya minimize. Ini komputer saya kawan. Saya ke Web Explorer. Saya ke D. Saya akan sharing tanpa password. Misalnya software. Saya klik kanan di folder software ini. Pilih show more option. Kemudian properties. Sharing. Saya share aja. Share. Jangan akses everyone. Hanya membaca ya kawan ya. Ini kan komputer ini punya saya. Dan ini komputer saya. Ini nama saya komputernya ini. Everyone ini semua dalam satu jaringan saya ini. Jaringan lokal ini bisa. Bisa lihat gitu ya. Cuma read aja. Kalau kawan-kawan bisa read dan write ya tinggal di jantung disini. Cuma saya hanya kasih read saja. Lihat dan copy saja folder itu ya nantinya ya. Kita share aja ya. Ini udah oke. Kita share. Kita ke sharing. Kita done. Nah kita advance sharing. Kita cek lagi. Kita ke sharing. Permisinya udah benar. Everyone udah ada. Kita oke. Close. Nah ini kita tutup ya. Kita ke komputer. Lain kawan nih. Komputer di jaringan lain. Nah ini contoh tadi saya remote. Saya buka IP saya. Yang IP6 tadi belakangnya kawan ya. Ikeran. Nah IP ini ya. 192. 188. 20. 6 nih. Komputer saya. Nah ini komputer. Komputer dia nih. IPnya 1 subnet kawan ya. Lihatnya di comment from sama kayak tadi. Ketik IP config. Nih komputernya si Imron namanya nih. Nah komputer Imron ini. Pakai IP. 113 ya. Sesuai ya. 1 subnet ini masuk saya ya. Jadi 192. 198. 20. Yang beda itu belakangnya ini ya. Oke. Kita akan panggil IP komputer saya. Pergi run. Ketik run di search. Kemudian panggil IP komputer saya. Kemudian oke. Kita refresh. Nah. Sudah tershare kawan ya. Jadi dia bisa copy juga di foldernya dia nih. Copy ke komputer dia nih. Karena read ya. Bisa copy. Contoh ini saya kasih. Ini dash nih. Akan saya copy misalnya. Copy di komputer. Desktop dia. Contohnya. Paste. Nah. Ya. Itu bedanya ya. Coba akan tulis di folder saya ini ya. Ini kan happy saya nih. Saya coba akan tambahkan file. Bisa enggak. Folder di tadi. New. Contoh. File. Nah. Tidak bisa kawan ya. Karena hanya. Folder dikasih akses. Read sharingnya ini kawan ya. Cukup mudah kawan ya. Mudah dipahami ya. Jadi tadi sharing. Tanpa password ya. Tinggal dibuka. Di run aja. Tanpa login apapun gitu. Langsung masuk ke. Folder sharingnya ini kelihatan ya. Nah. Ini tutorial yang kedua kawan ya. Kita akan membuat. File sharing atau folder sharing. Dengan user dan password. Caranya. Sama aja. Pergi ke setting dulu. Yang tadi kawan ya. Ke setting sini. Nah. Atau. Dari sini kawan ya. Sama aja ya. Di kanan. Dari tombol start ini. Toko windows ini. Klik kanan. Nah. Kita cari lagi. Namanya sharing. Tadi. Pilih. Manage advance sharing. Kemudian. Kita akan. Onkan yang ini kawan. On. Nah ini. Yang privat ini kita matikan. Publicnya doang aja. Yang kita onkan. Nah. Public. Seller sharing ini kita matikan. Begini kawan ya. Settingannya ya. Privat. Kita off kan. Public. Nah. Kita on kan aja dua-duanya. Order sharing kita off kan. Password protecting sharing. Kita on kan. Kita tutup. Sudah selesai. Selesai seperti ini. Kita tutup. Kemudian. Kita pergi ke. Dispisi kawan. Ya. Ke file explorer. Atau. Disini ada menu diskisi. Ya. Bisa dari sini. Baik kita dari sini ya kawan ya. Ya. Umumnya belum ada muncul diskisi. Ya. Kita file explorer. Kita klik kanan. Kita klik kanan ke diskisi. Kemudian. Show more option. Kita pilih manage. Nah. Kita akan tambahkan. User. Untuk masuk ke folder sharing kita kawan ya. Kita tambahkan misalnya. Sebagai contoh. Kita akan berikan beberapa user ya. Kita klik kanan. User. Misalnya. Usernya nih. Saya di Joko. Ini harus kecil aja. Lebih enaknya Joko. Misalnya nih passwordnya. Nah. Ini kita buang. Kita cintakan never ya. Kita create. Nah. Kita close. Kita buat lagi. Samanya. Biar enak ya. Biar tahu perbedaannya nanti kawan ya. Budi. Misalnya. Budi. Kita. Kasih password lagi. Enak lagi. Kita bedain passwordnya. Nah. Kita. Create. Nah. Nanti ini terserah kawan-kawan. Membuat user berapa ya. Sesuai kebutuhan ya. Ini kebetulan saya. Contoh. Bikin dua ya. Budi dan Joko. Kalau sudah. Kita tutup kawan. Nah. Kemudian. Kita ke folder sharing. Yang akan di folder. Yang foldernya yang akan di sharing. Yang membuat baru boleh. Atau yang sudah ada. Boleh. Contohnya saya sudah ada. Kalau kawan-kawan. Mau bikin baru folder. Boleh di sharing. Boleh. Contoh. Saya folder. Video tutorial ini. Contoh. Saya akan klik kanan. Terus. No more option. Kita pergi ke properties. Kita ke sharing. Kita ke sharing ini. Kita share. Kita kasih akses. Misalnya. Ini si Budi. Bisa lihat ini. Kita add. Hanya. Read. Saja. Yang baca. Kalau kita share. Read. Boleh. Bedanya. Biar tahu bedanya. Tadi kan. Everyone read. Nah. Sekarang. Read. Read. Ya. Kita share. Done. Akan sharingnya. Sudah. Kita cek lagi. Sudah sharing. Permesinnya. Sudah benar. Kita tambahkan. Disini. Budi. Check name. Nah. Oke. Kita kasih. Full. Contohnya. Kawan. Ya. Biar. Bisa. Menambahkan file. Dan hapus juga. Sebagai contoh. Ini tergantung. Kawan-kawan. Anti settingnya. Kalau misalnya. Ada. Mau folder sharing. Di tempat kalian. Masing-masing. Lihat. Kemudian. Apply. Oke. Dan. Close. Nah. Coba. Kita akan. Kita tutup ya. Coba. Kita akan. Remote. Ke. Komputer ya. Kawan-kawan. Komputer lain. Dalam satu jaringan. Ke. Imron tadi. Komputer Imron. Apakah. Bisa. Akses. Atau enggak. Gitu. Ya. Nah. Kita udah masuk. Komputer Imron. Kita masukkan. Ya. Masuknya. Nah. Kita panggil. Coba panggil. Folder sharing saya. Dengan IP. Lagangnya 6. Ini. Kita oke. Nah. Ini kawan ya. Maksudnya ya. Perbedaannya. Tanpa password. Dan. Memakai password. Ya. Jadi dia mau akses ke folder sharing. Harus password. Tahu user dan passwordnya dulu. Kalau dia tidak tahu user dan passwordnya. Bakal. Gak bakalan bisa masuk kawan ya. Contoh kita tadi buat budi ya kawan ya. Budi. Kita masukkan password budi. Kalau passwordnya enggak bener ya. Enggak bisa masuk. Nah. Ini udah betul kawan ya. Passwordnya masuk. Jadi. Bisa lihat. Software karena. Dia everyone tadi ya. Kita boleh akses ya. Semua everyone. Kalau video tutorial hanya budi saja. Budi ini kita kasih akses tadi. Read dan write. Ya. Coba kita akan tambahkan file. Bisa gak dia. Oh. Bisa kawan ya. Ini. Contoh. Tambahan dari budi. Nah. Begitu kawan ya. Cara aksesnya read dan write. Serta. Dikasih user dan password. Kita akan coba satu lagi. User joko ya. Kita akan bedakan. Kita akan share satu folder lagi. Dari komputer saya ya. Ini saya tutup dulu. Saya reset dulu ya. Komputer si Imron ini ya. Biar. Biar enak nih. Kalau enggak. Biarkan saja. Ini kan loginnya si Budi. Biar tahu bedanya gitu ya kawan ya. Oke. Kita akan share. Folder saya. Saya ke komputer saya. Akan. Misalnya akan saya sharing folder. Contoh. Musik. Ini ya. Misalnya ini apa. Nah ini. Contoh. Contoh saja ini. Komor. Option. Properties. Sharing. Kita akan share dulu. Kita kasih. Tambahkan user. Budi kan tadi sudah. Kita tambahkan. Read Joko. Add. Joko ini. Kita kasih akses. Read saja. Kan. Wad. Udah paham kan kan kawan. Bisa nulis. Delete dan sebagainya gitu ya. Kita kasih read. Kita share. Done. Nah kita cut when sharing. Kita permisinya. Kita tambahkan. Joko. Cm. Dan oke. Kita kasih centang aja ini semua. Baru update. Oke. Update lagi. Terus oke. Close. Nah. Kita akan. Pergi ke komputer Imron ini kawan. Apakah bisa. Akses folder. Yang pakai Logan Budi ini tadi. Bisa akses nggak dia. Ke. Musik tadi. Yang tunyanya si Joko. Yang kita akses ya. Nah. Sudah muncul ini ya kawan ya. Musik. Nah. Tidak bisa kawan ya. Jadi aman ya. Jadi si Joko. Si Joko. Eh Budi. Tidak bisa melihat. Order musik. Karena kita tidak kasih hak akses. Si Budi ini ya. Hanya si Joko yang bisa masuk. Dan sebaliknya. Nanti si Budi. Isi Joko tidak bisa lihat video tutorial dari si Budi ini nanti. Kita coba akan perhatikan kita restart dulu ya. Biar login Budi nya hilang. Kita restart dulu. Computer sih. Yang kita remote. Nah ini sudah repat. Kita login lagi. Kita akan panggil dengan. Sharing folder nya si Joko. Ya kawan ya. Kita panggil IP saya. Aik 6. Nah. Ini kita. Akan login memakai Joko. Yang pertama kita pakai Budi ya kawan ya. Kita masukkan Joko. Masukkan password nya Joko. Kita buat di user tadi. User. Dan grup tadi. Nah. Kita masuk ya. Ada musik. Software. Dan video tutorial. Ini ngilangin user ini. Ini bawaan. Bawaan. Komputer saya ini. Bisa dilangin kawan. Saya minimash dulu. Saya pergi ke C. Itu tempatnya di C kawan ya. Ini ke kanan. Kompertise. Kompertise. Ini advance sharing. Ini permission nya. Everyone nya ini saya buang. Ini remove. Apply. Oke. Saya cabut share folder nya. Apply. Oke. Close. Kemudian ke komputer. Lain ya. Dengan satu jaringan ini. Kita refresh. Option refresh. Nah. Hilang ya. Jadi ini. Tiga ini. Jadi si Budi. Hanya bisa lihat. Video tutorial tadi ya. Dan Joko itu. Dikasih akses ke musik. Coba ini kan login Joko. Bisa lihat gak nih. Ke software pasti bisa ya. Karena everyone. Video tutorial. Nah. Tidak bisa kawan. Karena kita tidak kasih akses. Si Joko ini. Ini hanya si Budi. Yang kita kasih akses. Nah. Joko. Pun. Bisa lihat. Folder musik. Karena ini. Kita kasih akses. Dengan read. Tadi kawan ya. Ini menambahkan file. Tentu saja gak bisa. Si Joko nya ini. Itu ya kawan ya. Tutorial. Cara. Sharing folder. Di Windows 11 ya kawan ya. Tentu saja. Password. Dengan user. Dan password gitu kawan ya. Semoga mudah dipahami. Dan dipraktekan kawan-kawan. Di rumah. Jika mengalami. Atau. Ingin. Sharing folder gitu ya. Jangan lupa. Terus dukung channel ini. Agar berkembang. Dengan cara. Subscribe. Like. Share. Ke media sosial kalian. Siapa tahu. Ada yang membutuhkan. Tutorial ini. Jika ada saran. Atau masalah. Seputar komputer lainnya. Bisa tulis di komentar ya kawan ya. Akhir kata. Tetap semangat. Sehat selalu. Terima kasih. Tepuk. selamat menikmati